Seorang wanita 78 tahun menjadi korban pencurian gelang emas di Koja, Jakarta Utara. Diduga sebelum beraksi, pelaku yang berjumlah 4 orang pria memaksa sang nenek masuk ke dalam minibus. Seorang nenek 78 tahun warga Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara jadi korban pencurian gelang emas. Saat dia tengah keluar rumah, disatroni 3 orang pria yang turun dari minibus. Satu orang sebagai sopir terjaga di dalam. Dan modus ingin memberikan sumbangan pada lansia. Sang nenek justru dibujuk untuk masuk ke dalam mobil. Di dalam, mereka terus mengalihkan perhatian nenek dengan mengajaknya ngobrol. Tanpa disadari, di saat bersamaan, para pelaku mengincar gelang seberat 26 gram yang dikenahkan sang nenek. Sungguh malang, sang nenek baru menyadari gelangnya telah raib di rapas pelaku setelah turun dari mobil tersebut. Mungkin gelang itu sudah dia lihat juga kali, ibu nggak tahu. Ibu punya perhiasan kan katanya. Saya mau beli istri saya katanya. Coba lihat bu, katanya. Dia diginiin, tak tahu dibuka, dicokotin. Masukin masuk ampuk, gedein gitu. Di dalam peluk itu juga ada barang orang lain juga kali ini. Ada tiga barang, barang juga. Mendapat laporan dari masyarakat, petugas segera ke TKP dan memeriksa CCTV. Berdasarkan penyelidikan sementara, pelaku memang mencari korban lanjut usia sebagai targetnya. Orang-orang yang sudah sebus atau sudah tua, baik mungkin ibu-ibu, dalam hal ini mereka menawarkan untuk akan memberikan sosial. Nah, di dalam mobil itu korban diajak untuk siapa lagi yang akan diberikan sumbangan ini. Kemudian korban diberikan sebuah amplop yang isinya uang palsu dolar Singapura. Diperkirakan korban mengalami kerugian mencapai 20 juta rupiah. Tugas mengimbau kepada masyarakat tak membiarkan anggota keluarga yang sudah rentah pergi jauh dari rumah sendirian. Di Jakarta, Vendra Kurniawa, Ayus melaporkan.